ya Halo YouTube kembali lagi bersama saya di channel saya Oke hari ini saya kelar ya project komstir yang oglak hari ini saya udah selesai service ya jadi selama ini setang yang berat terus burung oglak ternyata emang harus ganti komstir ya nggak bisa diservis jadi hari ini gue tadi ya tadi siang gue bisa ganti komstir dan sekarang udah normal lagi ya kayak kayak baru lagi udah enggak ograk udah enggak berat gitu jadi buat kalian yang ngerasain hal yang sama yaitu stannya berat ya apalagi dipakai nyikung itu terasa kayak ngelawan banget ngebanting banget segera cek komstir kalian kalau emang harus diganti baru cepet mendingan diganti dengan baru ya karena biayanya enggak begitu mahal sih sebenarnya kalau menurut gue sih ya terjangkau lah buat buat kalian gitu karena efeknya malah justru akan bahaya ya atau lebih parah kalau kalian terlalu menunda ya buat ganti komstirnya karena bisa justru makin aus gitu better eh segera ganti komstirnya dengan yang baru nah ini gue sedikit sharing ya tentang biaya ganti komstir harga partnya ya atau harga komstir kalau di online shop itu harganya sekitar 100 ribuan sampai 130-an ya Nah setelah saya cek harga orinya harga asli di dealernya dari susukinya itu harganya cuman 110 ribu tapi enggak termasuk apa sih namanya grisnya ya jadi kayak semacam apa namanya ya gemuk ya warnanya biru gitu itu harganya 10 ribu jadi ya anggap aja full setnya lah itu sekitar 120 ribu ya Nah jasa pasang itu bervariasi ya sesuai bengkel kalian gitu jadi harga jasa pasangnya ya kalau dari dealer Suzuki itu 120 ribu ya hampir semua sama sih di dealer Suzuki sama aja jasa pasangnya itu 120 ribu ya harga yang flat emang segitu ya kan standarnya bongkar pasang komstir jadi kalau ditotalin ya harga komstir plus pasangnya itu sekitar ya seratu 200 230 ribu ya Hai jadi mending kalian berkorban uang 230 ribu ya daripada makin parah ogelaknya dan makin parah kerusakannya jadi dia makin aus gitu karena kan semakin sering ngelantem polisi tidur semakin yang sering ngelantem apa sih namanya lubang ya itu justru dia akan makin parah makin aus yang ada ntar eh malam rembet gitu biayanya lebih dari itu jadi memang masalah komstir ogelak itu udah udah biasa ya buat user-user di AC nggak cuma motor-motor motor-motor metik pun sama aja terutama buat yang sering ngelantem kayak gini udah nah itu berasa banget ya jadi dampaknya memang enggak sehari dua hari gitu jangka panjang ya itu nyebabkan yang bisa menyebabkan komstir hancur makanya better sih ya pelan-pelan aja ya kalau udah ketemu jalan berlubang yang bisa kayak ngelantem gitu jadinya sedar sedar emang di awalnya gue juga gitu sih jika motornya emang asfal kayak gini emang ajar aja udah nggak ada masalah eh nggak tahunya setahun itu berasa ya karena ini motor gue pakai buat kerja buat main buat riding akhirnya lah intinya ternyata efeknya berasa setelah setahun pemakaian ya dan gimana sih rasanya ya gitu lah nggak enak banget berasa kalau dipakai nikung itu ngebanting banget ya dan kalau dipakai bolok gitu kolan pun sama berat banget kayak ngelawan dia cuy bsd rame cuy jam segini rame cuy Hai ya jadi itu sedikit sharing ya tentang harga service compare ya jadi emang awalnya sih masih bisa ya di kencengin gitu di setting ulang tapi ternyata tetep masih berat gitu oglak sih enggak cuma berat gitu lama-lama juga kambuh lagi oglak lagi makanya ya gue mutusin buat langsung ganti aja yang baru ya Hai jadi pilihan komstir itu ada dua ya ada komstir bambu biasanya sih kalau motor-motor yang pakai komstir bambu itu motor-motor race atau motor-motor KLX ya KLX motor-motor ya buat trail gitu biasanya mereka pakai komstir bambu cuma gue nggak mau coba-coba karena emang Hai apa sih namanya tar komstir itu ada sendiri ya yang buat race khusus motor-motor ya Hai emang harganya sedikit agak mahal sih beda yang biasa ya kalau yang biasa itu ya 100ribuan lah di bawah 100ribu tapi kalau yang untuk racing gitu komstir racing kit itu harganya di atas 100ribuan Hai emang bener sih masalah komstir itu kadang bikinnya nggak nyaman berkendara karena goyang goyang banget cuy goyangnya itu kalau dipakai ngebut itu berasa Hai makanya gue mutusin buat beli ganti yang baru ya hai 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 Hai